Hai sudah bisa ini ini sekarang kalau kita tembuk tukang juga ini ya ya saya ingetan yang saya ngerep kealpoh ini selain suara mono berbagi saya ingetan yang saya ingetan saya ingetan yang saya ingetan saya ingetan yang saya ingetan ketemu sahabat lama dulu pada waktu saya apa namanya jadi sales kacang goreng iya pak beno saya ingetan zamannya aku adol kacang dulu disini saya kasih jajan kacang goreng dan alhamdulillah pak beno ini umurnya berapa pak 65 65 lebih hampir 70 65 kelahiran saya itu pak beno ini walaupun sudah tua tapi tekad untuk berdagang atau usahanya itu tidak akan pernah berhenti atau menyerah walaupun kemarin selama covid itu bagaimana pak dulu itu kan dagangannya banyak pak waktu dulu masih covid covid pertama ada covid kan hari Sabtu sama hari Minggu kan tidak boleh jualan saya peraih satu bulan saya sakit satu bulan satu bulan saya sakit terus saya dagangan dari satu hari sepi kalau kalau malam pulang sampai sekarang iya jadi alhamdulillah ketemu sahabat lama iya nah sahabat lama namanya pak beno pak beno itu udah berapa tahun kita gak ketemu pak mungkin ya lama juga tiga hampir tiga tahun ya hampir tiga tahun saya merantuk di Jakarta gak ketemu lagi sama pak beno dan saya oh tadi lewat kesini pak saya pak lah kok kelingan pak beno wah langsung saya langsung itu langsung belok lah kenapa tadi kok pak beno itu gak kelingan sama saya pak belas belas lupa ya pak ya kalau dulu itu mas kalau dulu itu kan pakainya slayer ya pak ya pakai helm jadi gak kenapa wajahnya gak kelihatan kalau ini pakai topi kayak gini ya kan jadi pak benonya itu apa agak-agak lupa seperti itu teman-teman pak beno ya terima kasih sudah menghampiri saya singgah di tempat seperti biasa dulu tiga tahun yang lalu di sini saya duduknya ya dan di sini dagangannya ini dagangannya dulu pas waktu ada presiden Jokowi di sini itu juga rame pak ya pas waktu ada apa namanya pertemuan orang-orang pejabat ya di sini ini namanya di alun-alun teman-teman ya ini alun-alun pekalungan kajen ya ini alun-alun pekalungan kajen nah oke ya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada nah ini saya daripada penguang aja di rumah pas waktu hari libur saya tadi sempat ngirim barang ke si cepat ekspres ya ke si cepat ekspres ngirim barang lampu terus saya langsung menghampiri pak beno alhamdulillah pak beno sekarang masih sehat ya pak ya iya oke terima kasih pak ya insyaallah nanti pak beno ya ada sedikit rezeki ya buat pak beno ya enggak banyak pak sedikit dan banyaknya banyak dan sedikitnya kalau ada rezeki diterima pak ya iya iya seperti itu teman-teman ya oke teman-teman ya mudah-mudahan kalian menyukai video saya masuk dan apa namanya kalian support dukung channel saya di channel imsaksambulo teman-teman dan luar biasa sekali ketemu teman lama ya yang enak ngobrol dulu itu enak ya untuk ngobrol-ngobrol sharing-sharing dia pak beno itu orang tua ya orang yang sudah tua yang memberikan sebuah motivasi sama saya dulu saya itu dulu itu kelingan ya ingat ya kalau kelingan itu ingat gitu ya katanya kalau untuk berdagang itu sabar gitu dulu ingat banget sama pak beno yang namanya rezeki rezeki itu tidak akan pernah kemana kata pak beno dulu itu pernah bilang ya Allah itu tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada orang makanya saya akan memberikan rezeki sedikit teman-teman ya bukan niat untuk pamer orang yang enggak seberapa ini ada di ada apa rezeki sedikit buat pak beno mudah-mudahan manfaat ya pak beno ya ya ini ada uang warnanya biru pak beno nah ini buat pak beno pak beno terima kasih ya karena sudah apa memberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini ya saya mohon pamit dulu ya pak beno ya ya terima kasih ya salaman ya mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan pak beno sehat selalu dan terus apa namanya membimbing para muda para muda sekarang ya bagi para muda sekarang yang masih merintis usaha dan satu pak beno saya mohon doanya biar usahanya itu maju gitu biar bisa berbagi kepada yang lain begitu pak beno ya oke terima kasih itu saja yang bisa saya apa bagikan video saya ke kalian sekali-kali terima kasih terima kasih wih jangan lupa subscribe insta sambil loh teman-teman oke ya terima kasih ya mudah-mudahan video saya ini bisa menghibur kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih